Bentuk dan ukuran payudara wanita berubah-ubah. Oh ya? Saya Andin Aisyah, saya adalah seorang penyanyi dan ibu. Saya Wanda Hamidah, saya seorang aktivis. Aku Nikita Willy, dan aku seorang aktris. Saya Nadia Laidru, saya adalah seorang dokter. Bentuk dan ukuran payudara wanita berubah-ubah. Oh ya? Terlalu banyak. Saya tidak notice ya, karena dari remaja sampai sekarang tidak ada yang berubah. Tapi mungkin yang aku sadarin dulu flat dari mini set, terus jadi kebra yang lebih besar. Tapi sisanya aku tidak sadar kalau ternyata payudara wanita itu berubah-ubah. Begitu sangat menyadarinya itu ya pasti di fase kehamilan sama menyusui ya, secepat itu. Payudara itu kan juga ada yang namanya jaringan lemak ya. Jadi emang ngaruh banget tuh ketika kita itu tadinya misalnya berat badannya nambah, terus berat badannya turun, nah maka lemak disitu kan juga bisa berkurang juga kan. Apalagi yang tadi kalau misalnya menyusui sama enggak itu memang berubah banget. Karena yang tadinya udah ada lemak, ada susunya, terus kemudian kalau udah selesai menyusui kan udah enggak ada lagi tuh cairan air susu kan, dia pasti akan kembali seperti semula lagi kayak gitu. Tapi itu salah satu alasan kenapa aku berolahraga sangat lah rutin. Jadi supaya cenderung stabil, jadi walaupun berat badannya naik, kemudian turun, kemudian mungkin fasenya berubah gitu ya dari menyusui ke tidak menyusui, tapi cenderung mengenai bentuk tuh bisa stabil gitu. Bener sih. Sama satu lagi nih, kalau menstruasi pasti banyak nih yang ngerasa, kok payudaraku kayak tambah gede gitu ya. Bengkak ya. Bengkak gitu. Jadi itu memang sebenarnya berpengaruh dari hormonal ya, karena kan kalau mau menstruasi pasti ada hormon yang berubah. Next. Kanker payudara merupakan kasus kanker terbanyak di Indonesia. Sebanyak apa sih? Yes, gini banget ya. Kanker payudara itu masih menjadi pembunuh nomor satu perempuan di Indonesia sampai saat ini ya. Ketika aku ada tumor payudara itu, sebetulnya aku menyadarinya juga terlambat. Ternyata pas medical check up, well, ini setumor. Kayak aku waktu itu usianya masih 16 tahun, Mbak Wanda. Masih SMA. Jadi aku pikir kayak, ah masa iya sih aku masih SMA? Setauku ini kan kayak penyakit yang untuk orang-orang dewasa gitu. Tapi ternyata ya pada saat itu aku karena masih SMA ya, jadi konsultasinya juga ke orang tua. Dan aku tahu karena aku deteksi dini gitu. Pengalaman aku yang aku denger, yaudah kita harus periksa payudara, tapi nanti ajalah kalau udah umur 40 atau 35 tahun ke atas. Bener sih, dan kasus kanker payudara itu paling banyak itu justru usia 15 sampai 39 tahun. Which is tuh adalah usia produktif ya, itu malah banyak yang terserang kanker. Aku ambil ya. Oke. Pemeriksaan payudara sendiri harus selalu dilakukan secara berkala. Oh itu harus sih. Harus ya berarti ya? Karena aku aja yang merasa aku udah sangat aware gitu, dan punya pengetahuan karena waktu itu aku udah tuh, aku udah jadi duta kanker payudara itu sebelum aku kena tumor. Jadi mestinya kan, aku punya pengetahuan yang cukup ya mestinya. Iya betul. Tapi, ya itu tadi, aku menyepelekan. Bukan berarti tumor itu gak bisa kembali. Jadi tiap tahun aku selalu rutin, periksa lagi. Pemeriksaan kesehatan payudara aku lakukan secara rutin, karena jangan merasa percaya diri bahwa, oh udah dianet terus gak ada lagi. Terus masih banyak banget wanita-wanita di Indonesia yang gak tau pentingnya hal ini. Karena kalau misalnya kayak kita mau pergi ke dokter, terus bilangnya mau ngecek payudara, pasti kan itu kayak something yang unusual. Kalau misalkan kita ke dokter, mau ngecek gigi atau THT itu kan kayak oke lah biasa gitu. Nah sekarang giliran aku yang baca nih. Apa tuh mbak? Empat dari wanita mengenakan ukuran bra yang salah. Ini salah satunya saya. Mungkin itu salah gitu, karena mungkin berat badannya berubah. Atau misalnya kayak, mungkin sesudah menyusui gitu, atau sekarang menyusui gitu. Kan akhirnya cupnya juga jadi berubah, mungkin lingkarnya berubah. Jadi ya aku jadi seperti bisa mengerti. Atau banyak juga yang salah gitu, karena mungkin nih analisaku, oh pengen terlihat besar, dipakai yang kecil. Jadi kayak mencuat. Kayaknya sih itu gak? Itu juga salah ya? Atau sebaliknya gitu ternyata. Itu pengalaman aku. Itu pengalaman aku pribadi waktu aku SMA. Aku pengen banget kelihatan payudaranya agak lebih besar. Jadi aku selalu memilih bra yang lebih besar. Sebenarnya sih, kita kalau memilih bra pastinya yang nyaman ya, yang sesuai dengan ukuran payudara kita. Itu juga karena kita ngerasa, ah gak kelihatan, ya udahlah gitu. Padahal itu penting gitu loh, kita dalam memilih bra itu yang tepat. Pemilihan bra yang tepat berpengaruh kepada kesehatan payudara. Ah ternyata gitu. Jadi gak boleh terlalu ketat, dan gak boleh terlalu longgar. Bener. Kita perempuan butuh bra yang bener-bener support, tapi membuat bentuknya juga bagus. Kalau aku pribadi, aku sukanya yang fit dan tanpa kawat. Karena aku banyak aktivitas, kalau pakai kawat rasanya gak nyaman gitu. Ternyata banyak orang-orang yang alergi metal juga kan. Jadi aku selalu pilih itu bra yang gak ada kawatnya. Karena yang pasti selain lebih nyaman, kadang kawat itu juga suka, dia itu malah mencuat gitu. Keluar-keluar gitu ya. Nah terus bisa bikin iritasi kulit ya. Tadi juga beberapa orang yang alergi juga, dia bisa bikin iritasi karena alergi. Ya kalau aku sih tadi lebih senang bra itu yang nyaman, yang elastis dan juga yang bahannya itu bagus. Mungkin itu bisa menjadi bahaya, kalau ya itu tadi ya. Kalau kita gak aware, kita maunya bra yang sempit-sempit, yang kecil-kecil, pressing. Tadi dokter bilang kan aliran darah jadi gak jalan, atau bahannya gak berkualitas, kemudian ada bakteri di situ. Biasanya menjaga kesehatan payudara, dimulai dengan memilih dan memakai bra yang tepat. Betul. Terima kasih ya dokter, kalau Anda Kak Andin ngobrol hari ini, aku bener-bener dapat banyak banget ilmu, dan aku semakin aware dengan kesehatan payudara. Kita juga senang. Sama-sama dong. Aku haper banget. Atau kita makan sekarang? Makan apa mbak? Aku sukanya. Bid-Bid-Bid. Bid-Bid. Bid-Bid. Bid-Bid Terima kasih.